Halo guys Halo teman-teman Selamat datang di channel Traveling Budget Minim Sekarang gue Majoko Lagi ada di Cirebon Gue lagi ada di Restoran Kelapa Manis Gue pengen review restoran ini Buat yang baru Pertama kali nonton Thank you banget ya udah nonton video ini Sekali lagi video ini Adalah channel Bukan soal liburan aja ya Kita ada review hotel yang budget minim Yang pasti Kita ada review makanan Restoran yang bagus untuk spot foto Rasanya enak dan Suasananya nyaman juga Dan terakhir kita juga ada review wisata-wisata ya Tempat-tempat wisata yang keren yang pasti Traveling Budget Minim Ingat slogan kita Traveling Budget Minim Artinya kita gak akan yang mahal-mahal Nah sekarang kita lagi pesan makan Cuma karena sekarang masih puasa Jadi kita pesannya Setengah 6 Jadi kita makannya bareng-bareng Mereka yang buka puasa Hari ini tanggal 30 ya Masih puasa Oke nonton terus ya Kita lagi makan disini Kita kasih tau rekomen Apakah gak saksikan terus ya video kami Terima kasih telah menonton! 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 Makanannya udah datang nih, ini bihun goreng sambal ijo, ini apa Jok? Mie Godok Jawa, harganya ini Rp32.000 ya, Ini juga Rp32.000, jadi totalnya Rp64.000, kita belum tau ya ada teks apa enggak, nah ini kurang lebih suasananya kalau udah gelap, jelas, oke sekarang kita mau makan dulu, nanti tonton terus ya kita mau kasih review, review kita itu enak kan kita kasih skor aja ya, 1-10 berdasarkan 4 jenis, pertama suasana, untuk foto keren enggak, tempatnya nyaman enggak, ya kan, kedua harga, harganya gimana, bersahabat apa enggak, ketiga itu rasa dan porsi ya, rasa dan porsinya banyak apa enggak, keempat itu pelayanan dan kebersihan, nah kalau khusus makanan, review restoran kita dari 4 ini aja, 4 kategori ini aja, nah aku kasih penilaian 1-10, Joko juga kasih penilaian 1-10, dan penilaian kita pasti beda ya, karena kan pendapat orang beda-beda, ini hanya subjektif ya, nanti untuk lokasi restorannya ada di deskripsi ya, pasti aku masukin, dan untuk harganya pasti di akhir video, tonton terus ya, thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, kami baru makan nih, tadi di restoran kelapa manis, untuk reviewnya langsung aja deh, kalau suasananya dari 1-10 gue kasih nilai 10 deh, kenapa? karena suasananya indah banget, bagus, untuk foto bagus, pemandangannya juga ada kayak bukit-bukit ya, kalau di sore hari kelihatan, terus kalau malam dia banyak lampu kuning-kuning gini, kalau untuk lu gimana suasana dari 1-10 Joko, kalau gue sih 7 ya, 7, kalau Joko 7, kalau gue 10 ya, oke, kedua mengenai harga, untuk harganya menurut gue itu gak terlalu mahal ya, masih budget minim, gue beli bihun 32 ribu, Joko beli mie godok, kuah 32 ribu juga, cuma kalau untuk ayam, ayam itu tadi kalau gak salah 32 ribu, tapi belum mau nasi, belum paket, kalau kalau mau nasi 10 ribu, sama minum, sama tau tempe mungkin sekitar 70 ya, karena itu agak lumayan, gue gak pesen, jadi gue pesennya mie sama minum aja, kalau minum kebetulan gue ada aqua di tas, jadi gue gak perlu minum, soalnya tema gue tetap traveling budget minim, kayak untuk harga, kita, kita gak bisa kasihin 1-10 ya, paling murah, apa mahal, apa sedang, kalau gue bilang sih, menurut kantong gue ya, masih murah sih, kan tiap orang beda-beda ya, ini penilaian kita subjektif ya, kalau menurut lu mahal apa murah, sedang-sedang lah, menurut Joko sedang, kalau menurut gue, murah, tapi gak murah banget ya, oke, yang ketiga, penilaian kita mengenai rasa, dan porsi ya, kalau menurut gue, rasanya tuh enak, porsinya tuh, yang porsi ini bener-bener gede, kalau biasa gue beli bihun di kaki 5, tek-tek, mungkin nama porsi yang bihun yang gue nerima ini, bisa hampir 2 kali lipat loh, kalau rasa, gue kasih nilai 8 lah, kalau lu jawab, kalau gue kasih nilai 7, oke, rasanya, mie godoknya 7, porsinya gimana? porsinya juga lumayan besar ya, lumayan besar, berarti dari yang tek-tek itu, patokannya, setengahnya lebih besar, 1,5 oke, yang keempat, pelayanan dan kebersihan, kalau ini gue kasih nilai 8 ya, menurut gue pelayanannya ramah, soalnya, rame banget ya, posisi pas kita makan tuh, pas pengen buka puasa, jadi, yang datang rame, meja hampir full semua ya, full semua, dan dia cepat juga, gak lama, kita pesen setengah 6, jam 6 udah ready, artinya setengah jam dengan kondisi yang rame ya, iya, dengan puasa seperti ini ya, ya, puasa kan orang pada buka tuh, jadi makannya pasti jam 6 serentak semua, orang pada mesen, gue kasih nilai 8, kalau menurut lu, kebersihannya gimana? dan pelayanan? kebersihan dan pelayanannya ya, gue kasih nilai 8 juga deh, 8, soalnya kalau pelayanannya mereka ramah juga ya, kita minta wifi apa, respon, terus kita mau duduk mana, mereka layani dengan baik, oke, disini ada pak kosong, silahkan duduk, oke, terus, jadi untuk keseluruhannya gue masih sangat rekomen tempat ini, dan ulasannya di google juga bagus-bagus ya, kita kan berdasarkan sebelum kesini, kita udah riset-riset dulu di google, di mana-mana lah kita udah riset di google, apa di google map ya, semua kan ada ulasannya, kita udah riset, oke, jadi untuk video kita ke restoran kelapa manis Cirebon, sudah dulu, kalau kalian suka video ini, like ya, kalau gak suka, dislike aja, bantu kita subscribe ya, biar kita makin rajin, bikin video terus, dan kita akan terus selalu memberikan informasi-informasi seputar hotel murah, wisata murah, dan tempat makan yang rekomen, terima kasih, Travelling Budget Mini Terima kasih, Travelling Budget Mini Terima kasih, Travelling Budget Mini Terima kasih, Travelling� Terima kasih, Travelling buna Terima kasih, Travelling